Saya membaca bagian narator, saya membaca bagian kalimat langsung. Yohana 11, ayat 28. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudara Maria dan berbisik kepadanya. Fudu ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Dimanakah dia akan berbaringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah betapa kasihnya kepada dia. Tetapi berapa orang diantaranya berkata, Ia yang memelihkan mata orang-orang tidak sanggupkah ia berpindah, sehingga orang ini tidak mati. Bacaan sampai dengan ayat yang ke-37, mari kita berdoa, kita minta pertolongan anugerah Tuhan. Minta paru bendo memimpin di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kami sudah membaca firmanmu. Di saat ini kami memohon kau bersama-sama dengan kami. Engkau sendirian bekerja memberkati. Engkau yang membaca hati kami Tuhan. Bukan saja membaca, tapi roh kudusmu menggerakkan hati kami untuk masuk ke dalam kebenaranmu. Roh kudus membawa kami masuk ke dalam firmanmu, supaya dalam firman kami bisa berjumpa dengan anakmu. Kami bisa terima koreksi, kami bisa dibangunkan, kami bisa dirobahkannya Tuhan, supaya lebih lagi melalui firmanmu yang hidup, kami bisa lebih mirip dengan anak punya tunggal, Yesus Kristus. Pakailah hambamu yang tidak layak, Pak Bili juga penerjemah. Hambamu yang tidak layak ini untuk bisa memberitakan firmanmu yang kudus, firmanmu yang hidup kepada anak-anakmu yang kau kasihi. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sudah melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya tidak tahu di dalam bahagian Mandarin ini, jadi satu perikub ya, sambungan dari ayat ke-27, 28, dan seterusnya itu satu perikub gitu. Saya tidak tahu yang kalian lihat jenis, tapi kalau di dalam bahagian Indonesia, sebenarnya dari 28-37, itu sebenarnya adalah satu perikubungan, karena di dalam bahagian Mandarin tidak ada yang berkubungan. Tidak ada yang berkubungan. Di penggal juga ya? Tidak ada yang berkubungan. Oh ya, sama. Jadi ada kemiripan antara bahasa Mandarin dan juga di bahasa Indonesia ya. Jadi sebenarnya ini dengan bahagian Mandarin itu sangat berbeda. Saya mengikuti pembenggalan daripada English Standard Version. Memang pembenggalan ini tidak mutlak, tapi masing-masing ada alasan atau argumen. Kalau kita lihat bahasa Inggris, kita bisa berkubungan atau unity dari 27 ke 28. Dan bahwa itu memang tidak bisa dibisahkan dalam hal ini. Poin klasik yang sederhana, disitu setelah Martha mengatakan kalimat pengakuan ini ya, Confession of Faith. Setelah mengatakan kalimat pengakuan iman itu, dia pergi memanggil Saudaranya Maria. Pengakuan iman yang benar itu sih, bukan cuma kita bicara saja gitu. Tapi ini ada impact seharusnya di dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita menjadi orang yang membawa orang lain untuk mengenal Kristus. Memang di dalam kasus ini ya, Maria, Martha itu memang Saudara di dalam hal ini ya. Tapi Saudara gak bisa bilang ya, karena mereka Saudara makanya Martha jadi bersaksi. Karena dia memang sayang sama kakaknya sendiri gitu. Tentangnya di sini Maria adalah Martha's mother. Tapi kita tidak boleh bilang karena itu adalah dia anak-anak. Dia sangatlah diri dan berkata ke dia. Sebenarnya Confession of Faith, pengakuan itu sendiri. Ada satu pengakuan yang dilakukan dihadapan manusia juga. Namanya kita mengaku. Confessional Church, gereja yang mengaku, itu adalah gereja yang mengaku keluar. Maksudnya, bukan cuma bicara kepada Tuhan saja di atas, tapi mengaku keluar. Itu namanya Confession. Konfession itu gak bisa dipisahkan dengan menjadi saksi. Itu satu paket saja yang gak bisa dipisahkan sama sekali. Sintai dan kenceng其实是不能脱离的. Martha mendapatkan penghiburan di dalam Yesus Kristus, di dalam duka cita. Dan dia share penghiburan itu sekarang kepada Maria. Martha di她 yucu当中,得到从主而ai的安慰. 她现在要把这样的安慰分给 Maria. Martha pernah digambarkan negatif di dalam bagian yang lain. Sebagai orang yang sibuk masak dan sebagainya. Tapi dalam bagian ini, kita membaca gambaran Martha yang sangat positif. Kita tahu Martha di其他圣经部分, 被描述成为一个比较不好的女人. Dia忙着主菜,可是在这里是很正面的. Bukan cuma Petrus yang direstorasi, tapi Martha pun juga direstorasi di dalam cerita ini. 在这个故事不单单是必得有这个负心, 可是我们可以看到 Martha也有这个负心. Kalau sudah membaca dalam ayat ke-28, disitu dikatakan bahwa Martha itu memanggil saudariya, dan berbisik. 在28前我们可以看到 Martha, 她安-安的把这个故事跟 Maria说. Saying in private kalau di dalam bahasa Inggris. Ini spiritual discernment di sini. Kenapa dia tidak berbicara terus terang saja bahwa Yaesu sedang ada di sana. 在这里我们要去辨别 为什么她没有直接清楚的说 Yaesu在哪里呢? Martha ada kepekaan bahwa orang-orang Yehudi yang datang di sini, ini tidak semua yang beres, motivasi. Martha知道, 在当时来到她这个上市的聚会的人, 不是每一个 Yuh太人都是好的. Ini bukan kategori paranoia, curigaan, atau pikiran negatif. Bukan Yehudi, tapi ini belong to good spiritual discernment. 在这里不是 Martha, 她过分的怀疑, 可是她很清楚的可以辨别, 不是每一个人都同意 Yehudi. Orang-orang yang tidak ada spiritual discernment, dia berkata, 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 Marta ada spiritual discernment, dia berkata, dia berkata, dia berkata, yang perlu dengar di sini, terutama adalah Maria. 在这里, Martha就暗暗地回去, 需要听到这话的, 只有 Maria. Dia menyebut Yesus sebagai guru, guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. 她称 Yesus sebagai父子, 她说, 父子来了, 叫你. Waktu Marta mengatakan Yesus, atau menyebut Yesus sebagai guru, ini berarti dia memosisikan dirinya, sebagai murid yang mau diajar. 当 Marta称 Yesus是父子的时候, 她把自己变成一个学生, 是可以受教的一个学生. atau kalau pakai, ini ya, istilah master, berarti sama, teacher atau master, dalam pengertian ini, yang menguasai kehidupannya, dan kehidupannya yang boleh dikuasai oleh Yesus. 当他称 Yesus是父子, 也可以把他当成 Marta, 把他称为一个主人. 如果 Yesus是主人, 他是可以受控制的一个仆人. dia juga berharap, bahwa Maria juga, memosisikan diri, sedemikian, dan menjadikan Yesus, tetap sebagai guru, dan dia adalah murid. 他现在也要, Maria, 成为一个 mentu, 一个学生, 把 Yesus当成, 这个父子老师来看. Marta mendapatkan, kelegaan, di dalam percakapan, di dalam komunikasi dengan Yesus, itu bukan karena, persoalannya sudah diselesaikan. Marta从 Yesus得到的安慰, 不是因为现在事情已经解决了. yaitu bahwa, Lasalus akhirnya dibangkitkan, karena kalau itu, dianggap menjadi solusi, belum, saya belum. 不是因为, 现在 Lasalus已经复活了, 因为在当时, Lasalus在这里, Lasalus还没有复活. tapi, perjumpaan dengan Yesus Kristus, saya adalah guru, yang memberikan kepada dia, kalimat-kalimat itu, sudah memberikan penghiburan yang dalam, di dalam kehidupannya, di dalam duka citan. 现在, 与他说话的 Yesus, 与他说话的这个父子老师, 现在对他来说, 他的话已经是一个安慰. sekali lagi, kita, jangan merasa, kita ini baru lega, terus kalau ada jalan keluar, dalam persoalan kita, terus kita baru lega. Jalan keluar persoalan saudara itu, bukan Tuhan. 弟兄姐妹们, 我们要再提醒大家一次, 我们不要, 有我们的解决, 我们的事情已经解决了, 我们觉得放松, 我们才觉得有出路, 我们的解决, 我们的解决, 不是我们的上帝. Tapi, 如果我们已经能复杂自己, 跟神的, 跟神的, 跟我们一起, 那是我们的, 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 可是如果我们可以清静上帝, 对我们来说, 其实那是已经足够了. 我们要注意一下, 是 Maria可以从家里出去, 从她的要求, 出去的, 就是耶稣的话, 耶稣的呼召。 所以, 我们也有着急, 让我们的呼召, 在我们的呼召, 在我们的生活中, 在我们的生活中, 在我们的呼召, 当我们每天, 在生活中, 被各种各样的事情困难的时候, 我们没有这样的敏感, 来去聆听上帝的话, 在我们的呼召, 在29节目中, 说, 听到Maria, 马上就召开, 然后去, 然后去, 得到耶稣的呼召, 在29节目中, 那边就说, Maria听见了, 就急忙起来到耶稣那里, 就在这里说, 急忙起来。 耶稣叫她, 她急忙, 急死起来, 就见耶稣。 我相信了, 如果我们每个人, 每天都有时间, 与上帝交通的话, 当上帝真正用我们说话的时候, 我们会有, 这个很好的一个敏感。 我们会对上帝, 我们会对上帝, 给我们的话很有敏感。 那就是变成我们生命的一个能力来去, 给我们在生命当中有方向。 因为她常常与上帝的话有交通。 然后, 我们还记得上个星期, 我们说, 如果Maria坐在那边, 这表示她还正在忧愁, 可是现在呢, 她就马上有这样的敏感回应起来。 但是, 耶稣叫她到娣 Atmosfer duka cita itu, dan Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Ya disitu memang digambarkan ayat 30 bahwa Yesus memang belum sampai ke kampung itu, mending orang banyak itu belum tahu. Ini bukan Yesus di depan rumahnya begitu ya, bukan, tapi belum sampai ke kampung itu. Sehingga Maria mesti pergi ke tempat dimana Martha menjumpai dia. Kita bisa saja menafsir etik kitab 31, makanya orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria disitu salah menyangka bahwa Maria mungkin waktu dia pergi ini kepingin menangis di kubur, meratap disana, itu pikiran mereka. Karena memang, kan mereka gak tahu kalau Yesus itu mau ke kampung itu ya. Tapi kita boleh menafsir secara lebih dalam ya, maksudnya mempertanyakan kalimat, kenapa ya mereka sampai gak mengerti gitu, salah menyangka ini. Ada orang yang datang visit, membesuk, menghibur, melayat, dan sebagainya. Tapi gak betul-betul mengerti persoalan orang yang ada disini gitu, gak betul-betul kenal gitu. Mungkin juga gak tertarik juga untuk mengenal. Kita bagus lah dalam kehidupan kita, kalau kita bertumbuh, kita bisa membesuk orang lain, kita bisa mengunjungi orang lain. Kalau kita berada di situ, waktu kita hadir, kita juga perlu kuasa penghiburan yang cuma kita bisa peroleh dari Tuhan. Karena saat kita datang, kita juga gak terlalu memberikan penghiburan, seperti disini. Kalau tidak, kita juga tidak memberikan penghiburan yang lain, seperti disini. Ini mereka sudah dari tadi ada disini ya, tapi tetap gak bisa menolong Maria keluar daripada Dukacitan. Maria tetap di dalam Dukacitan. Yesus belum sampai ke kampung itu, memanggil ya, Maria langsung keluar daripada Dukacitan. Sudah ingat di dalam cerita Ayub ya, itu teman-teman yang sangat luar biasa, itu waktu mengunjungi Ayub, mereka tidak bicara satu patah kata pun sampai tujuh hari. Itu bersama-sama di dalam penderitaan Ayub. Siapa sudah disini yang pernah besuk orang lain, nunggu di rumah sakit, sudah tidur disitu juga tujuh hari gitu. Saya juga belum pernah gitu. Jadi kita kalau dibanding sama temannya Ayub, jauh sekali suai pengorbanannya. Tapi yang sudah hebat sekali menurut ukuran manusia seperti ini ya, pada akhirnya setelah kita baca ceritanya, yang gak sanggup menghibur Ayub juga. Sampai akhirnya setelah mereka diskusi-diskusi ngomong sana-sini berdebat dan sebagainya, Ayub sampai keluar kalimat penghibur sialan. Penghibur-penghibur ini gak menolong Ayub untuk mendapatkan penghiburannya, semakin memperberat kasusnya dia. Jadi saya perhatikan orang-orang yang banyak ini ada disini ya, seperti kayak solidaritas dengan penderitaannya atau kesusahannya Maria. Tapi mereka sendiri malah gak mengerti Maria itu mau apa, siapa, dan sekarang kebutuhannya apa. Mereka pikir mereka dengan bersama-sama Maria disana, sama-sama susah gitu ya, seperti kayak memberikan penghiburan gitu. Ini sedikit mirip seperti kayak jemaat gitu ya, kalau di counseling dia cerita tentang kesulitannya, terus harap juga pendeta juga merasa, ya loh kesulitanmu itu besar sekali, betul-betul berat hidupmu. Jadi kayak ada penghiburan, tapi gak menolong kemana-mana, sebetulnya gitu. Cuma disetujui saja bahwa memang persoalannya berat gitu. Ini ibaratnya mereka mengikutinya karena mereka pikir Maria mau menangis, ya lebih keras lagi teriak-teriak disana. Ya mereka juga mau teriak kenceng lagi bareng sama Maria. Tapi ya solidaritas sih boleh saja, tapi gak menolong kemana-mana, sebetulnya. Waktu kita datang kepada Tuhan itu saudara dan saya, kita mengharapkan Tuhan apa gitu, menangis bersama dengan kita gitu. Mengharapkan Tuhan, ya hidupmu memang berat sekali loh, memang sulit sekali kayak begini. Saudara mengharapkan itu, atau saudara mengharapkan waktu Tuhan terus saudara dikoreksi disitu. Yang mana ini yang lebih menyembuhkan, sebetulnya? Disetujui memang,当我们来到上帝的时候,我们是不是要上帝来了解我们? 要不要上帝来去同意我们? 可是当我们来到上帝面前,其实我们想要,必须要去追求, 是上帝来去糾正我们的错误. Dimengerti itu satu hal, didukung di dalam Dukacita, bahkan diamplify Dukacita, itu satu hal. Tapi dibawa keluar daripada Dukacita, itu hal yang lain lagi, Yesusya, itu hal yang lain. 可是从我们要求,把我们拉出来,这是又是另一回事. Sekali lagi ya, saudara baca dalam ayat ke-31, bagian terakhir itu, mereka mengikuti Maria, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Tapi Maria bukan mau meratap, bukan mau lebih masuk lagi ke dalam jurang Dukacita, dan jurang persoalan, jurang penderitaan. Maria bukan mau ke sana, Maria mau datang mencari Yesus. 其实 Maria在这里不是要去更加深入她的哀愁,不是要去打哭, 可是她要去见 Yesus. 我们的生命也是如此,我们可以把自己,在困难的时候,把自己埋起来, 我们可以更加的进入这个宣言以内. 或者我们可以出去,我们可以对上帝的呼召,做一个反应. Maria menanggapi panggilan Kristus. Maria来这里,在这里反应 Yesus的呼召. Waktu dia berada di sana, dia melihat Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Maria看见了 Yesus在那里,看见她就浮腹在她脚前。 这是一个选择的姿态。 她 mengatakan kalimat yang persis ya, dengan yang dikatakan oleh Martha. itu, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, Saudaraku pasti tidak mati. 然后她所说的话,与 Martha所说的话,是一模一样, 主啊,你若找在这里,我兄弟不是。 Saudara dengar kalimat ini, kedua kalinya ya, Martha sudah mengatakan kalimat ini ya, tapi di sini, Maria mengatakan kalimat seperti ini lagi. 这是我们第二次听到同样的一句话, Martha已经说了这句话, 现在 Maria也说同样的一句话. 其实如果我们只是单单去看她的外表,其实是一模一样的。 yang membedakan di sini adalah ayat ke 33, Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. 可是这句话分别之处就是在第三集, 可是这句话分别之处就是在第三集, Yesus看见她哭, 并看见与她同来的犹太人也哭. apa bedanya,所以 Maria dan Martha dalam hal ini ya? Martha跟 Maria在这里的分别在哪里? saya mengingatkan saudara yang kita sudah bahas minggu lalu ya. 我再提醒大家,我们已经上个星期已经说了. saya baca ayat 21, ini perkataan Martha, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, Saudaraku pasti tidak mati. 我会大家读二十一集的, 对耶稣说, 主啊,你若找在这里,我兄弟必不死. 然后 saudara perhatikan ayat 22, yang keluar dari Martha mulutnya, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. 可是在第二十二集的, 就是说,就是现在我也知道, 你无论像神求什么, 神也必赐给你. kalimat ini tidak muncul, kalimat ini tidak muncul dari murni Maria. 这下半部呢, 是 Maria没有从她口里说出来的. ya memang gak harus semuanya sama ya, kalau semuanya sama ya, jadi scary juga gitu ya. kalau kakak ade ini kembar atau gimana, setiap kali ngomongnya sama gitu ya. 当然不需要, 他所说的话不需要是一模一样, 如果是一模一样, 有可能他们是这个, twins. ya twins, sudah. twins, tahu lah mereka. twins, kembar ya. tapi poinnya bukan di sana, bukan saja di dalam pengertian bahwa kalimat itu gak keluar, tapi itu justru digantikan dengan Maria yang menangis, dan juga disertai dengan orang-orang Yahudi yang datang bersama sepengetahuan dia. 可是在这里, 不需要她一模一样, 可是在这里, 有记载说 Maria哭, 看见她哭, 并看见与她同在的Youtalans也哭. saya harap sudah gak salah tafsir di sini ya, bukan di dalam pengertian, oh Marta itu lebih baik, kenapa? karena dia kuat gitu ya, maskulin gitu ya, maco gitu, gak nangis, gak sakit. tapi kalau Maria itu, cengeng ya, nangis-nangis, ini dan sebagainya. ini bukan masalah cengeng dan kuat, bukan di sana, penafsirnya bukan di sana. 我们在这里不是要做个对比, 不是要去比较, 你看 Maria是心-心多么的坚强, 可是 Maria呢, 却那么的爱哭, 她的心-心是那么的软弱, 不是的. dan saya boleh kok menangis, waktu kita menderita, boleh menangis. Alkitab itu ada bagian, kita boleh meratap. 当我们受苦的时候, 圣经也允许我们哭, 那是没问题的. tapi kenapa di sini, waktu Maria menangis, dan disertai dengan orang-orang Yahudi, itu yang juga menangis, dan Yesus tersebut, hatinya maskul. Sudah tahu istilah maskul gak sih? ini bahasa Indonesia, uno sekali ya, arkaik. 可是为什么在这里, Yesus看见 Maria哭, 看见同她来的Youtalans哭, Yesus他现在心里被叹. Apa itu bahasa Mandarin ini? Grief. Ini terjemahan yang keliru. Menarik, kalau sudah mungkin pernah merenungkan bagian ini ya, itu mayoritas daripada terjemahan Inggris, itu dikuasai oleh penafsiran Yesus itu grieving. Dia itu berduka, dia bersedih. Itu gak cocok sama bahasa Astin ya? 其实如果我们看, 英文的翻译, 也是中文的翻译, 这个被叹, 跟它原文的, 的意思, 是不相同的. cuma ada minoritas, minoritas version, di dalam Inggris version, yang menerjemahkan itu, lebih tepat, sesuai dengan bahasa asli. 只有在英文的, 少数的翻译当中, 它是更加准确的来, 从原文翻出来, 正确的意思. 其实如果我们看, 它原文翻出来的意思, 就是说, Yesus是愤怒, Yesus是生气的. 真是, itu cek tadi, saya, waktu khotbah di pagi, belum sempat cek, di dalam kamus besar, bahasa Indonesia, tapi, Pak Yadi itu, search gitu ya, ternyata Islam maskul, di dalam bahasa Indonesia, itu artinya bukan cuma, sedih saja, juga bisa marah, sebetulnya di dalamnya. Jadi dalam hal ini, terjemahan Indonesia itu, mendekati ya, di dalam terjemahan aslin, tapi terjemahan Chinese, dan sebagian besar terjemahan Inggris, itu menerjemahkan, gak seti ya, dari bahasa aslin ya. 其实如果我们看, 印语文的翻译, 是比较接近原文的, 中文的翻译, 是跟大多数的, 英文翻译相同的. apalagi waktu di sini, dikatakan, ia sangat terharu ya, itu maskul, kalau dia ada yang sedih, terus sangat terharu. It can be beautiful message ya, untuk saudara, untuk saya gitu ya. 在这里, di中文翻译也说, 又生又愁, 其实这个, 看起来是一个 很好的信息, 不是吗? maksudnya begini loh se, Yesus melihat Maria menangis, terus orang-orang Yahudi juga menangis, menangis, Yesus juga terus hatinya terenyum, dia ikut menangis, sama-sama menangis gitu. Ya solidaritas kepada orang yang menderita. Bagus juga kan se, message kayak gini ya. Tapi itu bukan message di sini sebetulnya. 其实如果我们看, 如果 Maria哭, Yothairan哭, Yesus kan, 他们, peitan, 然后, senyouto, Yesus好像跟他们 是同心合意, lemmin他们. 其实这也是一个, 看起来, 听起来, 很好的一个信息. Yesus bukan menangis, Yesus, nanti dikatakan, Yesus menangis, di sini, Yesus bukan berduka cita, terus kemudian dia menangis, Yesus marah di sini. 可是在这里, 其实 Yesus不是正在 peitan, 不是正在youto, Yesus正在生气. Kita gak seneng ya, dengan gambaran Tuhan yang kayak begini ya. Saudara gak seneng kan, punya gambaran Tuhan kayak begini. Saudara lagi suduka cita ya, datang nangis, terus kemudian dimarahin sama Tuhan. Gak usah Tuhan lah, pendeta aja misalnya gitu ya. Saudara nangis, sedih gitu ya, terus pendeta datang marah sama saudara gitu. Bisa gak datang lagi ke kebaktian. 我们不喜欢这样, 这样的一个上帝的一种画面. 我们可以想象一下, 如果牧师当我们哭的时候, 来到我们面前骂我们, 我们也会生气. 更何况现在上帝. Orang mau ne waktu dia sedih, dimengerti kehidupanmu susah. Do you need a hug? Let me give you a hug. Di elos-elos gitu ya. Kita seneng gak apa-apa? Kayak gitu kita seneng. Bukan我们困难, dan我们要求的时候, 我们喜欢的是什么? 有人安慰我们, 来去抱我们, 等等. Ya mungkin ini juga terjemahan yang diarahkan ke arah sana, mengarahkan sudah ada perisaposisi dulu, bahwa Tuhan itu, ya memeluk gitu kan ya. dia mengerti kesulitan kita. Justru gambaran kayak begini, bikin orang Kristen bahannya gak bertumbuh gitu. Terus di dalam keadaan yang cengeng. 可是有可能他们在这里, 从原文的翻译, 已经带了一种预设, 要上帝来去安慰我们, 抱我们. 可是就是这样的预设, 使基督徒不能成长, 不断的大哭, 不断的忧愁. gak ada perubahan, gak ada pertumbuhan, kenapa? ya karena gak bisa terima tegudan, gak bisa terima tegudan, orang Kristen seperti ini. 没有成长, 没有改变, 为什么? 因为没有接受 任何的糾正. Saya punya anak, saya empat anak, ya saya pikir, kita semua orang tua punya pengalaman mirip seperti ini. 我自己有四个孩子, 我觉得很多父母 也有同样的这个经历. kadang-kadang kita marahin anak kita juga, mereka gak tentu bisa selalu terima, banyak gak bisa terima. 我们有时候 marah我们的孩子, 我们的孩子 也不要接受. 但是 waktu di marahin, mereka marah balik sama kita, jadi sebel gitu ya. akhirnya kita secara manusia lebih sebel lagi gitu ya, itu gak boleh sih, sebetulnya. tapi kita tegur mereka, mereka gak bisa terima, mereka marah, ini namanya childish kayak begini, gak bisa terima tegudan. 我们责备他们的时候, 他们却回骂我们 来责备我们, 然后我们觉得怨犯. 可是这就是 孩子的一种态度, 他们不能接受责备. Mereka maunya waktu mereka menangis, kita hak, kita peluk, kamu betul, sakit ya, sakit dan sebagainya. saya percaya ada tempat 但是 memang untuk ini bukan berarti setiap kali harus ngamuk dia enggak juga, bukan. 他要的是 当他们 sancion的时候, 我们要去拥抱他, 去安慰他, 照顾他. 我当然相信 这样的一种态度 也是有他的好处, 有他的地方的. 但是我现在 perhatikan, 阿langka tidak menyambung di dalam bagian ini, response daripada Yesus, waktu Maria menangis dan orang Yahudi menangis, 阿langka tidak sensitif, seolah-olah secara humanis, Yesus kok malah marah sih di sini? marah kepada orang yang sedang berduka, benar saja. Sudah pernah gak marah-marah di rumah duka? Sudah aja gak pernah. Kok Yesus bisa kayak begini lho? Ini di dalam keada dan orang susah lho, sebetulnya. 可是在这里 我们可以 去看一下, 如果 Yesus 看 Mariah哭, 犹太人 他们也哭, 他却生气, Yesus 简直不像人. 是很离谱的. 我们去 上四礼拜的时候, 我们也没有 去骂这些人. Tapi menjadi pertanyaan, 所以, menjadi pertanyaan di sini adalah, mengapa Yesus kok bisa marah di dalam bagian ini? Padahal Yesus itu sangat lemah-lembut. Kita gak mempertanyakan kelemah-lembutan Yesus kan ya? Karena Dia itu Yesus. 我们知道 Yesus 是温柔 千辈的. 为什么 Yesus 在这里 却要生气呢? jawabannya yaitu kita perlu pembacaan daripada kitab yang lain ini tulisan Paulus ini belajar dari komentar 从这里 其实我们要 从其他的 经文来 去解读 我也是读 这个 解经书 我们要从 Paulo去看的 Paulo曾经对 Thessalonica 教会说 kamu berduga cita kamu kehilangan tapi kamu berduga cita seperti kayak orang yang gak percaya sama seperti kayak orang yang gak percaya kebangkitan kayak gak ada Tuhan kamu berduga seperti kayak dunia berduga 你们是亲人 你们忧愁 可是你们忧愁 你们忧愁 像 世人一样 你们好像 没有盼望 为他们忧愁 maksudnya kehilangan anggota keluarga yang dikasih dan menangis itu wajar bahkan human itu sesuatu yang manusiawi 当我们 是亲jar 我们伤心 takut的时候 那其实 很正常 waktu kita ada persoalan kita bergumul dengan penderitaan dan sebagain kita menangis itu juga human itu manusiawi bukan gak boleh 当我们 面对困难 tapi menangis demikian rupa sampai kayak gak ada penghadapan sama sekali itu itu adalah satu offense dihadapan Tuhan jadi kalau kita boleh jelaskan sedikit lebih detail ini kira-kira begini 应该 大概 seperti Maria bilang Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati Tuhan aku percaya engkau itu yang maha kuasa bisa menolong dari sakit penyakit pasti akan sembuh masalahnya sekarang bukan sakit penyakit tapi kematian dan kalau tentang kematian seperti kita maklum tentang itu kalau sakit penyakit engkau pasti bisa menyembuhkan gak akan berakhir kepada kematian tapi ini sudah kematian apa boleh buat saya menangis saja disini gak bisa ditolong sudah yang ini bagaimana dengan pengharapan general kebangkitan seperti misalnya di-share oleh Marta kan gak akan bangkit pada akhir zaman at least at least pengharapan ini mana itu gak ada bagian ini nah Marta 他的 信仰 如何 他 相信 在 末日 会 復活 的 信仰 如何 在 这里 完全 我们 找不到 ada gambaran orang-orang yang menangis yang gak ada pengharapan seperti sudah berakhir kematian kematian inilah akhirnya sudah gak ada lagi jalan Tuhan kayak begini terus bakal kayak begini terus sudah gak ada pengharapan maka Yesus maskul hatinya sedih dan marah menarik saya kalau sudah membandingkan juga komentari di dalam hal ini ini sangat dipengaruhi terjemahan Alkitab juga sejak dari zaman Luther itu dalam terjemahan Jerman sudah diterjemahkan Yesus saya pakai bahasa Jerman atau di dalam terjemahan lain ini Zürich Bible kalau saya terjemahkan dan bahasa Inggris kira-kira bunyinya adalah he became angry in the spirit and was disgusted itu terjemah Yesus 我们 lihat Luther 他 翻译 的 圣经 , 他 juga 说 Yesus 他 生氣 心里 觉得 厌烦 maskul di dalam pengertian Yesus ini jengkel ya dia jadi marah, kenapa? karena orang membatasi kuasanya Yesus hanya kepada sakit penyakit, kalau sakit penyakit sembuh kalau kematian Yesus adalah angkat tangan semua kenapa Yesus akan mencari karena mereka membuat Yesus'能力 dikabungkan di ibin ini, jika ini mati dia tidak mati Pak Tong pernah tantang banyak pengkotban-pengkotban faith healer percaya dari sakit menjadi sembuh, ayo pergi ke kuburan keluar dari kuburan kok tidak ada ya Yesus cuma berkuasa urusannya di sakit penyakit sakit penyakit Yesus tapi begitu kematian, semua orang give up kenapa tidak pergi ke kuburan, suruh orang bangkit saya bukan berarti kemudian yang benar mesti ke kuburan juga bukan itu yang poin Tang Musi telah mencari buat ini yang benar-benar buat ini yang benar-benar Tang Musi telah mencari dikabungkan kamu mengapa sebabnya sebabnya kekuburan sebabnya yang benar-benar seperti yang benar-benar yang benar-benar dikabungkan Yesus marah karena orang-orang ini tidak mengenal Yesus sebagai kebangkitan sebagai hidup yang bisa mengalahkan kuasa kematian Yesus cuma dibatasi urusannya dengan sakit penyakit dengan persoalan tertentu Yesus masih kuh, dan mungkin bukan sangat terharu Terus bahan Inggris boleh juga Deeply troubled Atau amper the sea Dia disgusted atau apa Jadi di sini,应该是 Yesus听了,就心里生气 Yau sen,这个厌烦 Nah dia kemudian bertanya kepada mereka Di mana dia kamu baringkan Yesus masuk ke dalam persoalan ini Di mana mereka sendiri gak ada kepercayaan lagi Bahwa Yesus sanggup menolong Karena sudah mati Yesus mau masuk ke dalam kehidupan kita Yang kita sendiri rasa sudah gak bisa ditolong lagi Lalu mereka menjawab dengan kalimat yang betul Memang sangat mengharukan Tuhan, marilah dan lihatlah Saya gak tau apakah kalimat ini familiar Somehow di telinga saudara Marilah dan lihatlah Lord, come and see Familiar gak sih ini kalimat ini Juh, lai, kan Mungkin sudah agak lama memang khutbahnya ini Ini ada di Yohanes pasal 1 Yaitu waktu murid-murid yang pertama Itu tanah di mana Yesus itu tinggal Di mana Yesus tinggal Dan这些 Mentu 问 Yesus 他住在哪里 Itu 1 ayat 38 Kemudian 1 ayat 39 Yesus berkata kepada mereka Marilah dan kamu Akan melihatnya Come and see Kita sudah pernah bahas Waktu Yesus mengatakan Come and see Itu sebenarnya mau dipertunjukkan Bukan tempat tinggalnya Yesus secara fisik Bukan Tapi dalam pengganti yang rohani Yaunun Yang ngang 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 Maksudnya 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 We're matching Ini lho ini bed stems Ini dapur Ini living room ini tempat nonton TV ini gak ngomongin rumah juga, gak gak ngomongin desain interior juga, tidak di dalam ayat Alkitab yang ada ada dikatakan serigala itu ada liang untuk tempat membalingkan anak manusia itu gak ada gak ada bantal gak ada tempat untuk dia meletakkan kepala itu Yesus itu selalu di dalam pergeraan di tempat dimana Yesus berada yaitulah tempat tinggalnya Yesus rumahnya Yusuf dan Maria itu statis, itu rumah yang gak bergerak bukan itu maksudnya mau ditunjukkan oleh Yesus waktu Yesus mengatakan dia sebetulnya mengajak murid-murid yang pertama bersamaan dengan itu juga pembaca daripada Injil Yohanes untuk melihat kepada dirinya sendiri lihatlah datang dan lihatlah lihatlah kehidupanku maksudnya dan Yesus bilang dan di sini saya di dalam bagian yang terakhir di dalam konteks ini apa yang diperlihatkan oleh Yesus Yesus memperkenalkan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup datanglah mari lihatlah akulah kebangkitan dan hidup ini lah sudah yang diperlihatkan oleh Tuhan yang Maha Kudus kepada saudara dan saya kepada manusia yang berdosa kebangkitan dan hidup akulah terang dunia akulah roti hidup dan seterusnya dan seterusnya tapi saudara perhatikan apakah yang dipertunjukkan manusia yang berdosa kepada Tuhan Tuhan marilah dan lihatlah tapi kita perhatikan apa yang dipertunjukkan kemudian apa yang dipertunjukkan apa yang dipertunjukkan dunia kematian itu adalah yang bisa dipertunjukkan oleh saudara dan saya kepada Tuhan marilah dan lihatlah Tuhan dunia kematian kita bisa menangis kepada Tuhan yang melihat adalah kematian jadi kita melihat adalah kematian Yesus menangis menanggapi kalimat ini Yesus menangis disini dia bukan menangis karena urusan sentimental karena ini teman lama Lazarus pernah dimasak Martha dan sebagainya itu jadi urusan jadi kecil seperti begini bukan urusan kerajaan Allah seperti begini Yesus ku 不是因为 他受感动 不是因为 Lazarus 他的朋友 Matamalia 曾经 fush他 等等 ini bukan tangisan pribadi tentang urusan antara Lazarus dan Yesus atau Yesus dengan Maria dan Martha dan sebagainya ini adalah satu tangisan kosmik ini air mata kosmik sebetulnya 这不是 一个 私人 他的方向 他的道 只是死 jadi waktu kita membaca ayat seperti ini terus di dalam hati saudara kita gak ada resonans gitu ya gak ada resonans kita sulit untuk menginjili orang di luar betul-betul sulit karena kita gak menyelami kedalaman kesedihan hatinya Yesus kita gak menyelami air mata kita seringkali adalah air mata yang urusan penderitaan saya sendiri air mata puter di situ terus karena kita tidak mengenai Yesus yuk yuk 我们 的 眼泪 就是 为了自己 我们 就是为自己 流泪 Yesus kalau menang dia menang si dunia ini dia bukan menang si satu orang dia menang si dunia ini tentang kerajaan Allah dan Yesus 哭的时候 他不是 为一个 人哭 他是为 全世界 哭 这是 国度 他 国度 的 事情 dan saudara dan saya diundang untuk memiliki air mata kosmik seperti ini bukan air mata urusan keluargamu anakmu istrimu dan sebagainya terus puter di dalam urusan situ gak selesai saya bukan mengatakan Tuhan gak peduli dengan persoalan pribadi kita bukan itu saya maksud saya juga sebetulnya bahwa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi di sini sebetulnya juga gak sepenuhnya salah waktu mereka lihatlah betapa kasihnya kepada memang Yesus mengasih keluarga ini betul gak salah tapi kalimat ini kalimat yang salah salah mengerti mereka pikir Yesus nangis karena ini urusan teman lama itu maksudnya tapi 其实 这句话 是一个 错 他们 以为 Yesus 哭 是因为 他的 朋友 已经死 sekali lagi meskipun Yesus betul-betul mengasih keluarga ini tapi tangisan Yesus ini lebih luas lebih dalam daripada sekedar urusan Lazarus yang sedang mati ini adalah urusan nasib seluruh umat manusia yang akan berakhir seperti ini karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa Jadi dalam Injil Yohanes, seperti kita sering bahas, bukan cuma bicara tentang hal fisik, tapi terutama dalam pengertian rohani. Di luar itu banyak sekali orang yang mati rohani, yang tidak ada kehidupan di dalam ini. Lalu Tuhan melihat mereka dan Tuhan menangis. Air mata saudara dan saya ini kemana? Alirannya itu menetes kemana? Sinkron dengan emosinya Tuhan, atau jauh ya? Sekali lagi, bukan berarti Tuhan itu tidak peduli dengan pergumulan pribadi kita, bukan. Tapi Tuhan mau mengundang kita untuk masuk dalam urusan kerajaan Allah. Saya telah tertarik pendeta Stephen Tong, dia beberapa kali dalam khutbah, dia mengatakan, saya kalau naik pesawat terbang, saya tidak pernah berdoa untuk keselamatan saya. Saya juga pernah berdoa untuk kesehatan saya, kesehatan pribadi. Saya tidak berdoa untuk itu. Itu bagian yang sudah pasti diberi hara Tuhan kok. Kita tidak berdoa untuk itu. Tapi berdoa bagaimana bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan lebih banyak, dengan lebih efektif. Kesehatan saya, kesehatan saya, kesehatan saya, kesehatan saya, kesehatan saya, kesehatan saya itu apa? Kalau mungkin saudara hitung air mata yang menetes, itu tetesannya itu karena apa? Kalau kita bertumbuh, kita semakin menyerupai Kristus, ada gerakan. Dari kecil urusan sepilih, lalu masuk ke dalam urusan kerajaan Allah. Itu yang mau di-share di dalam kekristian yang di-ashrana yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau kita benar-benar jadi secara di dalam kekristian yang di-ashrana dari Alkitab. Kalau kita benar-benar成长, kita semakin menular dari ke-kristian orang, dan merupakan ke-kristian orang, dan ke-kristian orang, ke-kristian orang ke-kristian orang. Ini adalah yang menurut saya. jadi gereja yang memberitakan berita seperti ini gak laku ya, sedikit kayak disini ini sedikit kan ya meskipun ini tentu saja bukan excuse ya tapi gereja yang lebih ramai yang beritanya adalah sudah ada persoalan datang kepada Yesus Tuhan akan turun menyelesaikan persoalan pribadi saudara apakah itu persoalan keluarga apakah itu persoalan keuangan apakah itu persoalan macam-macam lah Tuhan akan menolong di dalam persoalan itu lah yang ramai yang kayak begini itu gambaran kekristian yang terus Tuhan mengerti kesulitanan manusia Tuhan terus mengerti pendidikan kapan manusia mengerti kehendak Tuhan saya kapan Tuhan harus mengerti kita terus Tuhan harus mengerti kesulitan kita Tuhan harus menolong kita kapan kirihanan saudara dan saya mengerti kesulitan dan pergumulannya Tuhan kapan Tuhan harus mengerti kesulitan kita kita harus mengerti kesulitan kita supaya sudah dan saya boleh bertumbuh untuk bisa sinkron di dalam perasaan seperti perasaan Tuhan itulah yang disebut dalam sabda bahagia berbahagialah mereka yang berduka cita mereka akan dihibur itu air mata yang dihitung oleh Tuhan itu air mata yang tentangnya di dalam perjanjian lama dikatakan berbahagia mereka yang menabur dengan air mata mereka akan menuai dengan sorak-sorak air mata ini tapi orang-orang Yahudi ini tidak mengerti mereka pikir Yesus ini teman lama dia sayang sekali sama keluarga ini lihatlah berapa kasihnya kepada orang pikirnya kalau kecil ya kecil tidak ada fisik saja terus pikirnya di situ terus urusan cuma keluarga urusan itu saja tidak ada urusan yang lain kalau ada persoalan ya persoalan keluarga kalau ada kebahagiaan ya kebahagiaan keluarga pokoknya muter di dalam urusan keluarga terus kalau mereka yukur kalau mereka yukur 就是 yukur 家里的事 kalau mereka yukur 就是 为他们家里 家里 这些事情 yukur 就是不断地 绕着他们 自己 私人的家里 当中 Tuhan itu ada greater plan dia itu ada rencana yang lebih besar daripada yang sanggup kita sudah dan saya pikirkan dia itu punya greater plan dan berbahagia kalau kita bisa berbahagia di dalamnya terakhir di dalam ayat ke-37 beberapa orang di situ diantaranya berkata ia memelaikan mata orang Buddha tidak sanggup kayak bertindak sehingga orang ini tidak mati 其中最后 在第37节 其中有人说 他既然开了 瞧 他的眼睛 他不能叫 这人不死吗 secara sepintas kalau sudah baca ayat ini seperti seolah-olah perkataan orang yang beriman ini Yesus yang berkuasa memelaikan mata orang Buddha dia harusnya juga punya kuasa untuk menolong orang yang di dalam perkabungan orang mati dan sebagainya seolah-olah 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 tapi kalau sudah renungan lebih dalam sebetulnya nuansannya bukan ke sana bukan ini bukan seperti perkataan Marta yang kita sudah pernah bahas Tuhan sekiranya engkau ada disini saudaraku pasti tidak mati lain waktu Marta mengatakan kalimat itu tidak ada emosi bahwa dia sedang menyalahkan Tuhan tapi disini iya ini adalah pikiran orang-orang yang selalu berpikir bahwa Tuhan itu bertanggung jawab dan punya kewajiban untuk menyelesaikan persoalan di dunia ini persoalan saya seolah-olah mereka mau mengatakan lu ada di mana waktu itu lu menyembuhkan orang Buddha dan sebagainya gak tahu ada orang sakit disini lu sengaja datang terlambat akhirnya mati gara-gara lu datang terlat akhirnya orang ini mati 他们好像 似乎说 当他病了 你在哪里 你可以到处 去医治 这些侠人 可是他病了 的时候 你没有来 他们好像 似乎说 当他病了 你在哪里 你可以到处 去医治 这些侠人 可是他病了 的时候 你没有来 现在他死了 mereka pikir Yesus harusnya hadir disini Yesus harusnya waktu itu ada disitu sehingga gak terjadi persoalan ini kematian ini ini adalah gambaran orang-orang yang di dalam kehidupannya itu selalu menuntut Tuhan Mereka Mereka merasa bahwa Tuhan itu berkewajiban untuk menolong dan membantu mereka itu sesuatu yang wajar Orang-orang seperti ini biasanya sulit bersyukur seperti kita sudah pernah kutbahkan dalam pikiran itu adalah the problem of evil 就是 之前 我们所说 的 在人的 思想 有 这个罪 有恶的 问题 Mereka bilang Tuhan ada di mana waktu penderitaan ini terjadi Tuhan ada di mana 人 会说 当 我们 面对 困難 的时候 上帝 在哪里 Padahal yang membuat kehidupan rusak itu siapa yang manusia sendiri kan so ini ibarat kalau saya ada gelas misalnya terus saya banting terus setelah itu pecah terus saya tanah Tuhan ada di mana kenapa gelas saya pecah ini Tuhan akan tanya balik, kan lu banting gelas ya, sekarang gelasnya pecah gitu, lu banting gelasnya, pecah gelas ya. Tuhan akan berkata, seorang yang mengejar ini, jadi gelas ini sudah terbuka. Kita yang membuat rusak kehidupan di tengah-tengah kita, terus kita tanya Tuhan ada di mana. Ini benar gak sih, saya pertanyaan kayak begini. Seorang yang memperbaikan ini, kita akan 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 memperbaikan ini. Tidak sanggup kayak bertindak, sehingga orang ini tidak mati, itu kan juga harusnya dia yang mesti menghidupkan, atau harusnya dia juga yang harus menyembuhkan, sehingga orang ini gak usah mati, itu kan tanggung jawabnya dia. Bagaimana sih orang ini? Mereka gak sadar bahwa dunia kematian ini yang menyebabkan siapa? Ya manusia sendiri, karena manusia memilih, jatuh ke dalam dosa, dunia kematian. Yang mereka gak bisa keluar daripada ini. Jadi kalau di dalam kehidupan kita, yang sudah jatuh ke dalam dosa, kehidupan kita itu penuh dengan penderitaan, kena sakit-penyakit, keluarga kita berantakan, terus kita dagang semuanya, ancur dan sebagainya. Itu wajar wajar saja. Tidak sanggup kayak, sebenarnya, kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi kita masih bisa makan, masih ada kesehatan, masih ada pekerjaan. Ini yang gak wajar, ini gak wajar. Kalau sudah banting gelas, sudah merusakkan, kemudian gelasnya tidak pecah, itu yang tidak wajar, sebetulnya. Kalau pecah, itu wajar. Sehingga yang ada pada kita itu, bukan the problem of evil, tapi seperti kita sudah pernah mengatakan, sebenarnya the problem of goodness. Kenapa di dalam kehidupan saudara dan saya sudah jatuh ke dalam dosa, tapi masih ada kebaikan Tuhan? Yang menahan kita sampai kita tidak ke neraka, kenapa saya bisa ada ini? Kenapa kita ini sudah犯罪,堕落,败 paham, tapi masih ada kebaikan Tuhan? Kenapa saudara dan saya seharusnya di dalam hukuman kematian, tapi saudara hari ini dan saya masih bisa mendengar firman Tuhan? Ini tidak wajar, sehingga ini. Tuhan tidak bertanggung jawab Dia tidak ada keharusan untuk menolong saudara dan saya Dia tidak under that obligation Tidak Tapi dia betul-betul menolong Dia betul-betul mau masuk di dalam kehidupan kita Karena dia memang digerakkan oleh cinta kasih kepada saudara dan saya Yesus menangis Tapi dia bukan cuma sekedar mau datang menyelesaikan persoalan pribadi Dia mau menyelesaikan persoalan yang ada di dalam dunia ini Dan saudara dan saya diundang untuk berbagian di dalam proyek ini Berbagi ya, kalau kita bisa menjadi gereja yang terus bertumbuh seperti ini Jadi, kalau kita bisa menjadi seperti ini Dan kita bisa menjadi orang yang Jadi, punya kerinduan untuk melayani yang lain Yang menangis bersama dengan orang lain yang menangis Dan kita bisa menjadi orang lain yang mulai belajar untuk melayani keluarga orang lain Dan bukan hanya keluarga sendiri Bekerja bersama dengan Tuhan Selagi masih siang Kira Tuhan memberkati kita semua Hari kita masuk di dalam Tuhan Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan Tuhan, kami beri Tuhan Engkau melihat betapa Terperosoknya, betapa jatuh, betapa dalamnya kami jatuh Bahwa Tuhan sudah turun ke dalam dunia yang paling bawah Menahan supaya kami semua tidak hangus di dalam api neraka Supaya kami tidak ditelan oleh kuasa kematian Engkau mengharuniakan kepada kami kehidupan Tolong supaya kami belajar untuk menghargai kehidupan yang engkau beri di dalam diri kami Kami belajar untuk menghidupinya seperti Tuhan sendiri Menghidupi selama engkau berada di dalam dunia Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan Ajar kepada kami untuk terus bertumbuh Mengenal siapa engkau Semakin mencintai, semakin mengasihi Tuhan Semakin mencintai, semakin mengasihi Tuhan Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur Amin